Selamat datang kembali di channel Guru IPS Burneo Saya doakan Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar Video kali ini, Guru IPS Burneo akan membahas tentang latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia Materi ini merupakan materi IPS SMP kelas 8, semester 2, bab 4 Bab terakhir dari materi kelas 8 Kita langsung saja menuju ke materinya Latar belakang yang pertama adalah tentang tertarik akan rempah-rempah Indonesia mempunyai hasil bumi yang melimpah Ada hasil bumi Indonesia yang menjadi komoditas yang digemari masyarakat Eropa Yaitu rempah-rempah Bangsa-bangsa Eropa mengincar berbagai macam rempah-rempah Seperti cengkih, merica, lada, pala, dan kemiri Di Indonesia, pala dan cengkih ini banyak didapatkan di daerah Maluku Sedangkan lada bisa dijumpai di daerah Banten Kemiri itu ada di wilayah di daerah Nusa Tenggara Kalau merica banyak terdapat di daerah Sumatera maupun di Kalimantan Bangsa-bangsa Eropa ini memanfaatkan rempah-rempah untuk berbagai kepentingan Di antaranya untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, maupun obat-obatan Juga untuk digunakan sebagai penghangat badan Karena cuaca di Eropa kan berbeda dengan di Asia Di Eropa ini relatif lebih dingin Karena iklimnya subtropis Kemudian kondisi alam bangsa Eropa Ini tidak memungkinkan untuk menanam rempah-rempah Untuk menghasilkan rempah-rempah Karena mereka kan disana ada 4 musim Jadi kemungkinannya kecil Untuk menghasilkan sendiri Hal ini memaksa bangsa-bangsa Eropa Ini harus melakukan perjalanan ke Asia Khususnya Indonesia untuk mendapatkan komoditas tersebut Komoditas rempah-rempah tadi Di pasaran Eropa Sudah susah untuk mendapatkan rempah-rempah Karena Konstantinopel Sudah jatuh ke tangan Turki Jadi Penguasa Turki Membatasi atau melarang pedagang-pedagang Untuk ke pasaran Eropa Begitu Karena Kemenangan Turki Dalam Perang Salib Itulah yang mempengaruhi kebijakan Bahwa penguasa Turki Melarang pedagang-pedagang dari Asia Dari India Dari Cina Untuk ke Lisabon Yang menjadi pusat Pasaran Eropa Waktu itu Sehingga Masyarakat Eropa Terpaksa Kita tidak bisa mendapatkan Produk itu Mendapatkan rempah-rempah itu Kita harus mencari sendiri Tidak bisa kita Mengandalkan Dari Pasaran kita Karena tidak ada Yang bisa Masuk ke sini Karena memang sudah Dicegat Atau sudah dihalangi Oleh penguasa Turki Pada saat itu Oke Itu Alasan Kenapa Bangsa-bangsa Eropa Langsung Ke Indonesia Tertarik akan Rempah-rempah Selain itu Juga karena Ada unsur politik Setelah Terjadinya Perang Salib Yang Dimenangkan oleh Turki Usmani Oke Ini Yang kedua Latar belakang Yang kedua Motivasi 3G Goal Glory Dan Gospel Goal Di sini Artinya Emas Motivasi Goal Adalah Sebuah Motivasi Untuk Mencari Kekayaan Emas Di sini Dianggap Sebagai Simbol Kekayaan Jadi Motivasi Goal Itu adalah Untuk Mencari Kekayaan Walaupun Mereka Datang Ke Indonesia Itu bukan Mengambil Emas Dalam Artian Bangsa-bangsa Eropa Yang datang Ke Indonesia Ini Mencari Rempah-rempah Langsung Dari Wilayah Asal Komoditas Tersebut Dihasilkan Dengan Mengambil Barang Dari Petani Langsung Otomatis Harganya Lebih Murah Mereka Tahu Bahwa Pasaran Di Eropa Harganya Tinggi Permintaannya Tinggi Sehingga Harganya Mengikuti Sesuai Dengan Hukum Permintaan Permintaan Banyak Harganya Harganya Tinggi Harga Lebih Murah Kemudian Menjualnya Dengan Harga Yang Tinggi Keuntungannya Pasti Lebih Besar Keuntungan Yang Besar Inilah Yang Membuat Negaranya Menjadi Kaya Ini Artinya Motivasi Gul Harga Harga Rempah Rempah Ini Relatif Tinggi Karena Memang Banyak Masyarakat Eropa Yang Memintanya Itu Rumusnya Jadi Begitu Harga Tinggi Itu Karena Memang Banyak Permintaan Itu Motivasi Yang Pertama Gul Yang Kedua Oke Yang Kedua Motivasi Glory Motivasi Glory Ini Adalah Suatu Semangat Untuk Mencari Kejayaan Tadi Kekayaan Ini Kejayaan Glory Bangsa Bangsa Eropa Ini Memiliki Anggapan Apabila Wilayah Kekuasaannya Luas Itu Maksudnya Wilayah Kekuasaan Yang Luas Itu Artinya Wilayah Kekuasaan Yang Terletak Di Luar Negara Yang Mereka Tempati Begitu Kemudian Wilayah Yang Berada Di Luar Negara Yang Mereka Tempati Tadi Itu Bisa Menguntungkan Negara Asalnya Itu Merupakan Sebuah Kejayaan Itu Anggapan Mereka Seperti Itu Wilayah Yang Mereka Kuasai Tadi Harus Mampu Memberikan Kontribusi Dalam Berbagai Hal Demi Tercapainya Kejayaan Negara Asal Mereka Dengan Dengan Menguasai Wilayah Wilayah Negara Negara Di Wilayah Lain Nanti Akan Memberikan Keuntungan Yang Akan Membuat Negara Mereka Jaya Itu Motivasi Mereka Motivasi Glory Contohnya Negara Portugal Dengan Menguasai Indonesia Dengan Menguasai Filipina Misalkan Seperti Itu Mereka Berharap Negara Mereka Jaya Kenapa Karena Mereka Mengambil Sumber Daya Alam Sumber Daya Manusia Dari Tempat Yang Mereka Jaya Untuk Memberikan Sesuatu Yang Diperlukan Oleh Negara Mereka Akhirnya Negara Mereka Jaya Itu Adalah Motivasi Glory Mencari Wilayah Wilayah Yang Sebenarnya Wilayah Tersebut Adalah Mempunyai Kedaulatan Tetapi Mereka Secara Paksa Memang Ingin Menguasai Wilayah Tersebut Untuk Memberikan Kejayaan Bagi Negaranya Itu Motivasi Yang Kedua Motivasi Glory Kemudian Yang Ketiga Adalah Motivasi Gospel Oke Next Kita Ketiga Motivasi Gospel Adalah Suatu Semangat Untuk Menyeberluaskan Atau Mengajarkan Agama Nasrani Ke Berbagai Wilayah Di Luar Negara Asal Mereka Termasuk Wilayah Asia Afrika Maupun Amerika Pada Saat Itu Australia Masih Dalam Proses Penemuan Gospel Ini Juga Sering Disebut Dengan Semangat Menyebarkan Ajaran Injil Baik Kristen Maupun Katolik Nanti Berbeda Beda Sebutannya Jadi Kalau Portugal Dan Spanyol Itu Menyebarkan Agama Katolik Sementara Belanda Itu Menyebarkan Agama Kristen Karena Portugal Dan Spanyol Ini Di Indonesia Tidak Lama Belanda Lebih Lama Di Indonesia Selama Tiga Setengah Abad Makanya Penganut Agama Kristen Protestan Ini Lebih Banyak Karena Memang Belanda Memiliki Waktu Yang Lama Untuk Menyebarkan Agama Kristen Protestan Tuh Ceritanya Kenapa Kristen Protestan Lebih Tinggi Lebih Banyak Penganut Di Indonesia Dibandingkan Kristen Katolik Walaupun Sama-sama Dari Negara Eropa Karena Lamanya Mereka Berada Di sini Dalam Penyebarannya Memang Sangat Berbeda Sehingga Jumlah Umatnya Pun Berbeda Motivasi Gospel Ini Menguat Setelah Terjadinya Perang Salib Yang Dimenangkan Oleh Turki Usmani Jadi Mereka Memang Ingin Menyebarkan Agama Ke Seluruh Dunia Ya Ini Ada Soal Politik Antara Pihak Yang Kalah Perang Salib Dan Pihak Pemenang Perang Salib Mereka Masih Ada Sebuah Dendam Yang Harap Diselesaikan Kan Sebenarnya Seperti Itu Ya Tetapi Kita Membahasnya Hanya Motivasi Kedatangan Belanda Portugal Maupun Spanyol Inggris Perancis Dan Sebagainya Kenapa Mereka Tertarik Ke Indonesia Jadi Motivasi Yang Kedua Motivasi 3G 3G Goal Glory Gospel Yang Pertama Tadi Rempah Rempah Oke Kita Lanjutkan Latar Belakang Yang Ketiga Adalah Revolusi Industri Revolusi Industri Ini Adalah Perubahan Secara Menyeluruh Dalam Memproduksi Barang Yang Awalnya Yang Sebelumnya Itu Menggunakan Tenaga Manusia Dan Hewan Lalu Diubah Menjadi Tenaga Mesin Semuanya Ya Kalau Tenaga Manusia Kan Masih Mempunyai Capek Masih Dia Ngantuk Masih Ada Malas Kalau Mesin Kan Tidak Begitu Dinyalakan Ya Karena Tidak Punya Perasaan Tidak Punya Apa Ya Istilahnya Memang Sesuai Dengan Keinginan Yang Operatornya Jadi Ini Lebih Dirasa Lebih Efektif Revolusi Industri Telah Memberikan Sumbangan Yang Luar Biasa Bagi Perkembangan Teknologi Penemuan Mesin Uap Yang Dalam Perkembangannya Menjadi Mesin Penggerak Perahu Merupakan Salah Satu Pendorong Bagi Bangsa Bangsa Barat Datang Ke Indonesia Dengan Ditemukannya Perahu Kapal Dengan Mesin Uap Ini Memberikan Kontribusi Yang Luar Biasa Artinya Apa Artinya Teknologi Kemaritiman Sudah Sangat Maju Mereka 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 Mampu Membuat Kapal Dengan Kapasitas Penumpang Maupun Untuk Membawa Barang Dalam Kapasitas Yang Besar Sehingga Mereka Mampu Untuk Membawa Banyak Armada Untuk Mendatangi Suatu Wilayah Juga Mereka Mampu Mengangkut Berbagai Macam Produk Atau Komoditas Yang Diperlukan Oleh Negaranya Dalam Jumlah Yang Besar Sehingga Itu Akan Lebih Efisien Ya Sehingga Banyak Menguntungkan Keuntungan Memberikan Keuntungan Yang Luar Biasa Bagi Negara Yang Bersangkutan Perkembangan Teknologi Kemaritiman Yang Pesat Itu Didukung Penemuan Lain Seperti Kompas Tropong Mesiu Peta Hal Hal Ini Menjadi Faktor Pendorong Yang Kuat Bagi Bangsa Bangsa Barat Untuk Menemukan Daerah Asal Rempah Rempah Artinya Apa Artinya Penjelajahan Samudera Yang Memperlukan Kapal Yang 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 Dukungan Yang 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 Seperti Kompas Untuk Menentukan Arah Teropong Mesiu Ini Senjata Peta Dan Semuanya Sudah Lengkap Artinya Bangsa Bangsa Eropa Ini Sudah Mempunyai Teknologi Yang Tinggi Mereka Bisa Datang Kemana Saja Dengan Teknologi Yang Tinggi Tersebut Ini Pengaruh Dari Revolusi Industri Revolusi Industri Menyebabkan Bangsa Bangsa Eropa Melakukan Petualangan Untuk Menemukan Wilayah Baru Kenapa Mereka Berpetualang Untuk Menemukan Wilayah Yang Baru Ini Ada Alasannya Hal Ini Dikarenakan Beberapa Alasan Untuk Mendapatkan Daerah Pemasaran Mendapatkan Bahan Baku Dan Mendapatkan Wilayah Penanaman Modal Teknologi Mereka Sudah Tinggi Mereka Sudah Mengembangkan Perusahaan Membuat Produk Tertentu Revolusi Industri Sudah Menjalar Ke Semua Wilayah Yang Awalnya Dimulai Dari Negara Inggris Akhirnya Negara Negara Di Eropa Mulai Berlomba Lomba Memproduksi Berbagai Barang Dengan Teknologi Tinggi Tetapi Tidak Bisa Mereka Terlepas Dari Negara Lain Kenapa Mereka Memproduksi Pasti Mereka Memerlukan Wilayah Untuk Menjualnya Atau Memerlukan Daerah Pasaran Mereka Tak Mau Mencari Wilayah Sebagai Daerah Pemasaran Keluarlah Mereka Dari Wilayah Mereka Mencari Wilayah Wilayah Yang Tepat Untuk Daerah Pemasaran Dari Negara Barat Dengan Teknologi Yang Tinggi Mereka Datang Ketimur Dengan Teknologi Yang Masih Tradisional Yang Teknologi Yang Tradisional Ini Pasti Tertarik Dengan Teknologi Yang Tinggi Di Satu Sisi Mereka Minta Sesuatu Komoditas Sebagai Pengganti Produk Yang Mereka Jual Di Negara Bagian Timur Termasuk Wilayah Indonesia Dan Asia Yang Lainnya Selain Untuk Pemasaran Mereka Sekaligus Mereka Tidak Mau Rugi Juga Sekali Datang Kewasana Mereka Juga Sekalian Mengambil Bahan Baku Semua Produk Komoditas Yang Diperlukan Sebagai Bahan Baku Yang Ditemukan Di Di Tempat Mereka Datangi Dieksploitasi Semuanya Sambil Menyelam Minum Air Gitu Ya Kemudian Juga Mereka Ingin Mendapatkan Wilayah Penanaman Modal Karena Mereka Dengan Teknologi Yang Tinggi Mampu Memproduksi Berbagai Produk Yang Laku Di Pasaran Akhirnya Mereka Menjadi Negara Yang Sukses Yang Kaya Akhirnya Mereka Mengembangkan Bisnis Mereka Menanam Modal Di Berbagai Wilayah Mereka Memerlukan Wilayah Untuk Penanaman Modal Jadi Mereka Melakukan Petualangan Melakukan Perjalanan Itu Karena Memang Ada Tujuannya Itu Tadi Ada Alasannya Oke Oke Tetapi Pada Kenyataannya Bangsa-bangsa Eropa Melakukan Penjelajahan Samudera Ini Untuk Menemukan Wilayah Wilayah Baru Yang Kemudian Wilayah Tersebut Ingin Dikuasai Dijajah Dan Dieksploitasi Hasil Buminya Hasil Buminya Dieksploitasi Manusianya Dijajah Dan Dijadikan Buruh-buruh Yang Akan Membantu Melancarkan Kepentingan Mereka Hasil Buminya Tadi Dieksploitasi Sebagai Sumber Bahan Baku Untuk Industri Mereka Kemudian Produk-produk Yang Menguntungkan Dijadikan Komoditi Mereka Yang Nantinya Akan Menguntungkan Bagi Negara Asalnya Dibawa Ke Wilayahnya Memonopoli Suatu Komoditas Kemudian Dibawa Ke Negaranya Hanya Negaranya Yang Bisa Mendapatkan Berbagai Macam Komoditas Dari Wilayah Indonesia Misalkan Belanda Hanya Belanda Saja Yang Bisa Mengambil Segala Cengkir Segala Lada Segala Pala Kemiri Merica Dijualnya Di pasaran Eropa Misalkan Di Jerman Di Disana Semua Semua Masyarakat Eropa Yang Lain Hanya Bisa Membeli Dari Pedagang Belanda Otomatis Harganya Mereka Yang Atur Dibuat Dengan Harga Yang Tinggi Memberikan Keuntungan Yang Sangat Besar Bagi Negara Tersebut Istilahnya Itu Adalah Siasat Monopoli Oke Itulah Tadi Latar Belakang Kedatangan Bangsa-bangsa Barat Ke Indonesia Yang Pertama Adalah Tertarik Akan Rempah-rempah Yang Kedua Karena Motivasi 3G Tadi Gold Glory Dan Gospel Dan Yang Ketiga Adalah Latar Belakang Revolusi Industri Semoga Apa yang Saya Sampaikan Ini Bisa Bermanfaat Bisa Memberikan Kefahaman Kepada Anak-anak Semua Jadi Ini Merupakan Materi Alternatif Yang Bisa Kalian Manfaatkan Sebagai Media Belajar Di Masa Covid-19 Ini Karena Memang Sangat Terbatas Sekali Pertemuan Di Sekolah Sehingga Memang Harus Ada Materi Tambahan Oke Semoga Bermanfaat Video Ini Saya Buat Untuk Kepentingan Pendidikan Dan Pengajaran Semoga Bisa Memberi Manfaat Bagi Siswa Siswi Kelas 8 Di Seluruh Indonesia Pada Umumnya Dan Siswa Siswi SMP Kelas 8 Di SMP 4 Tempunak Pada Khususnya Entah Yang Di 8 A Maupun Di 8 B Bapak Harap Kalian Bisa Memanfaatkan Video Ini Sebagai Media Belajar Oke Materi Ini Bisa Digunakan Sebagai Materi Ajar Kepada Anak Anak Didik Selama Masa Pandemi Video Ini Berfungsi Untuk Memberikan Pengawasan Kepada Peserta Didik Agar Bijak Dalam Menggunakan Smartphone Agar Mereka Tidak Hanya Menggunakan HP Untuk Game Saja Tidak Hanya Menggunakan HP Untuk Hal-hal Yang Kurang Bermanfaat Jadi Harapannya Dengan Adanya Video Ini Anak-anak Lebih Terkontrol Kepada Hal-hal Yang Lebih Positif Oke Hanya Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Yang Akan Membahas Tentang Kedatangan Bangsa Eropa Di Indonesia Ada Beberapa Negara Nanti Yang Akan Kita Bahas Tetap Tunggu Ya Tunggu Video Berikutnya Agar Anda Tidak Ketinggalan Videonya Silahkan Disubscribe Dan Nyalakan Lonceng Notifikasinya Kalau Sudah Dinyalakan Lonceng Notifikasinya Dan Sudah Disubscribe Maka Setiap Kali Ada Pembaruan Video Pasti Nanti Akan Masuk Ke Pemberitahuan Sehingga Kalian Tidak Akan Ketinggalan Video Terbaru Dari Guru IPS Purnia Oke Saya Akhiri Sampai Jumpa Sampai Sampai Sampai